In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum In tansur Allah yansurkum wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yawmidin amma abad Pemirsa yubitidhu rahimani wa rahimahakumullah Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajari usul fikih dengan kitab Al-Waraqat Usul fikih dasar karangan Imam Al-Haramain Dan kita merujuk pada syarah yang mudah yaitu Usul Masyarat, Wibayani, Muhimmati, Masaili, Al-Waraqat, Karangan Dr. Labib Najib, Hafizullah Ta'ala Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas Amr Kita merujuk sebentar, bahasanya Amr itu apa? Tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dituntut levelnya lebih bawah Bentuknya adalah dengan fil Amr, If'al misalnya ya Kemudian ada bentuk-bentuk yang lain, misalnya fil Mulorek Diberi lam Amr, Liun Fiqh, Liya Jelis Liaktub, ada juga kata Farodo, Kutiba, dan seterusnya Ada pakai juga Masdar, pengganti Bi'il Kemudian bahasanya hukum asal Amr Kalau tidak ada korina, tidak ada indikator, maka Secara asal hukumnya wajib Perintah berkonsekuensi wajib dilakukan Ketika tidak ada indikator yang memalingkan kepada hukum sunnah misalnya Kemudian Amr ini tidak berkonsekuensi pengulangan Kecuali nanti ada dalil yang menunjukkannya Kemudian yang berikutnya tidak berkonsekuensi segera Karena kalau waktunya panjang nanti bisa juga dikerjakan dansah Kemudian ada kaedah Malayati mu'al wajib ilabi Bahwa wajib Memerintahkan satu perkara Maka perkara itu diperintahkan dan juga diperintahkan sesuatu lain Yang dengannya bisa terwujud perkara yang diperintahkan Kemudian di pembahasan kali ini Kita masuk ke pelajaran berikutnya Yaitu Al-Mukalafun wawiruhum Mukalaf dan selain Mukalaf Silahkan dilihat di kitab Al-Warokod Kita baca perkataan musonif Imamullah Haramain rahimahullah ta'ala tanbihun Man yaduhulu fil amri wa nahyi Waman la yaduhulu Catatan atau peringatan bahwasannya Pembahasannya adalah Siapa saja yang masuk dalam cakupan diperintah dan dilarang Dan siapa yang tidak masuk Maka beliau mengatakan Yaduhulu fi khitab billahi ta'ala al-mu'minun Jadi yang masuk dalam khitab suruhan Allah SWT Itu adalah orang-orang berminat iman Di sini Wa amasahi wasabi wal majnun Fahum wairu dahilina fil khitab Ada pun asahi Wasabi asahi yang lupa Lalai Sobi anak kecil belum balik Majnun dia wa gila Fahum wairu dahilina fil khitab Mereka itu tidak masuk dalam khitab Jadi tidak mukalaf Kemudian apakah orang kafir Itu terkena khitab untuk furuk syariah Maka beliau mengatakan Orang kafir terkena khitab Furuk syariah yaitu cabang-cabang dari syariat Dan kena khitab Yaitu sesuatu yang tidak sah Nanti ibadahnya dari seorang yang kafir Kecuali dengan sesuatu itu Yaitu Islam Karena Allah sunat telah berfirman Masalah kakum fisakor Olu lam naku minal musolin Jadi di surat Al-Mudasir Yaitu 43 sempat-empat Allah berfirman yang artinya Apa yang menyebabkan kalian Menjurumuskan kalian ke dalam Sakor Nelaka sakor Mereka menjawab Olu lam naku minal musolin Kami dulu bukan orang-orang yang Solat Kemudian Wal amru bisai'i nahyun an diddihi Perintah untuk melakukan sesuatu Adalah larangan untuk Lawannya Lawan sesuatu itu Wal nahyu an yusai'i Dan larangan untuk sesuatu Maka amrun bil diddihi Perintah untuk Yaitu Lawannya Ini yang masuk ke dalam Amr dan nahi ini Di pembahasan sulifikih Man Yat hulu Bil amri Wan nahyi Maka yang Ini tadi yang masuk Apadalah Yat hulu Fikithop Ya Hikithop Hikithop Maka Hikithop Ini nanti Ditujukan pada Mukalaf Al-Mukminun Al-Mukalaf Al-Mukminun Kemudian Kalau yang Tidak Tidak Mukalaf Itu disini apa Wiru Mukalaf Nanti Nanti contohnya disini apa Ada Asahi Dan yang lalai Yang lupa Asobi Anak kecil Dan Dan Al-Mukalaf Ini semua Wiru apa Mukalaf Sedangkan Hikithop Wuh itu Masuknya ke Al-Mukalaf Al-Mukminun Orang-orang Yang berlimat Kalau yang Tidak Mukalaf Ini tidak Terkenal Berarti ya Baik kita Lihat Saranya Bahasanya Musonif Disini Memperingatan Terhadap Atau Bericatatan Terhadap Tiga Tiga hal Atau Pembahasan Yang pertama Bahasanya Al-Awamir Perintah-perintah Itu Nanti Dikaitkan Dengan Mukalaf Mukalaf Itu Balik Berakal Jadi Mukalaf Itu Balik Berakal Al-Mukalaf Adalah Al-Balik Wal-Akil Sehingga Yang Wiru Mukalaf Itu Tidak Balik Tidak Berakal Misalnya Sobi Anak Anak Kecil Tidak Balik Majnun Orang Gila Tidak Berakal Sahi Dihukumi Juga Ketika Lupa Berarti Tidak Masuk Jadi Tidak 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 Terkena Tidak Akan Tapi Kalau Mereka Ini Yaitu Merusak Sesuatu Mereka Tetap Menanggung Ada Doman Tidak 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 Kemudian Misalnya Dia merusak Ada Anak Kecil Atau Orang Gila Merusak Bendanya Orang Lain Misalnya Merusak Sepeda Merusak Motor Mecahkan Kaca Ini Apakah Dia Mukalaf Tidak Tidak Mukalaf Berarti Tidak Nanggung Tidak Demikian Maksudnya Karena Ini Kalau Pengerusakan Masuknya Yihitop Wati Jadi Dia tetap Nanggung Tetap Nanggung Kemudian Di sini Juga Disebutkan Mereka Tadi Anak Kecil Dan Orang Gila Wajib Zakat Untuk Harta Mereka Karena Wujud Adanya Nisab Dan Haul Adanya Nisab Dan Haul Kemudian Pembahasan Yang Kedua Tentang Orang Orang Kafir Apakah Mereka Terkena Hitop Furuk Syariah Furuk Syariah Perintah Sholat Perintah Zakat Perintah Persuci Dan Seterusnya Apakah Terkena Perintah Artinya Orang Kafir Apakah Juga Diperintahkan Sholat Apakah Diperintahkan Puasa Juga Di sini Kata Beliau Di Matan Mereka Juga Diperintahkan Ternyata Mereka Juga Diperintahkan Yaitu Diperintahkan Dan Dilarang Diperintahkan Dan Dilarang Yaitu Diperintahkan Untuk Melakukan Ibadah Yang Wajib Kemudian Juga Diperintahkan Mengeninggalkan Kahraman Ini Namanya Tadi Furuk Dan Juga Orang Kafir Diperintahkan Untuk Apa Yaitu Islam Usulnya Untuk Beriman Jadi Orang Kafir Diperintahkan Untuk Sholat Dan Juga Diperintahkan Memujudkan Sesuatu Yang Dengan Jengannya Sholat Sah Yaitu Islam Kalau Dia Sholat Saja Orang Kafir Tidak Sah Maka Dia Diperintahkan Untuk Melakukan Furuk Perkara Cabang Dan Usul Yaitu Beragama Islam Beriman Yaitu Islam Ada pun Tadi Sudah Disebutkan Orang Orang Kafir Mukalaf Terkena Hitab Shari Maksudnya Apa Kemudian Orang Kafir Ini Kemudian Sholat Padahal Belum Masuk Islam Artinya Tidak Demikian Maksudnya Adalah Mereka Nanti Konsekuensi Di akhirat Mereka Akan Diazab Karena Meninggalkan Hal-hal Yang Diperintahkan Jadi Orang Kafir Kan Tidak Puasa Tidak Puasa Ramadan Tidak Apa Namanya Sholat Tidak Bayar Yakat Meskipun Sudah Terpuni Hol Misalnya Nah Ini Nanti Orang Kafir Di akhirat Akan Diazab Sebagai Tambahan Dari Azab Kekupurannya Jadi Orang Kafir Diazab Di neraka Karena Satu Karena Dia Kufur Tidak Masuk Islam Tidak Beriman Pada Allah Dia Kufur Atas Kekupurannya Diazab Di akhirat Nah Kemudian Ada Tambahan Azab Lagi Karena Dia Tidak Sholat Gara-gara Tidak Sholat Jadi Bukan Hanya Gara-gara Tidak Islam Gara-gara Tidak Sholat Kok Bisa Gara-gara Tidak Sholat Maka Musonef Memorah Berdalil Dengan Berdalil Dengan Ayat Al-Mudhasir 43-44 Yang tadi Kita Bacakan Masalah Kakum Bisakor Kolu Lam Lakum Nal Musolein Orang-orang kafir Ditanya Kenapa Masuk Neraka Mereka Jawabnya Itu Bukan Kemudian Menjawab Karena Belum Masuk Islam Jawabnya Adalah Kolu Lam Lakum Nal Musolein Karena Kami Tidak Sholat Jadi Karena Tidak Sholat Dapat Azab Selain Karena Kukurannya Jadi Ada Apa Ada Dua Faktor Tadi Kemudian Poin Yang Ketiga Disebutkan Bahasanya Walam Rubi Syai'i Nahyun An Liddihi Perintah Untuk Mengerjakan Suatu Adalah Larangan Untuk Mengerjakan Lawannya Disebutkan Kemudian Larangan Untuk Mengerjakan Suatu Adalah Perintah Untuk Mengerjakan Lawannya Sehingga Jika Asyari Allah Sebenarnya Memerintahkan Suatu Makan Sokensinya Yaitu Harus Meninggalkan Larangan Meninggalkan Larangan Meninggalkan Suatu Tersebut Jadi Kalau Misalnya Di Perintahan Sholat Berarti Dilarang Meninggalkan Sholat Disini Amr Perintah Sholat Ada Larangan Untuk Lawannya Lawan Sholat Meninggalkan Sholat Perintah Untuk Bertauhid Maka Larangan Dari Lawan Tauhid Dilarang Shirik Karena Lawan Tauhid Ada Shirik Ya Karena Tidak Bisa Imtisal Terwujud Untuk Tidak Bisa Melakukan Satu Perintah Kecuali Dengan Yaitu Meninggalkan Larangannya Sehingga Perintah Untuk Tauhid Harus Meninggalkan Shirik Tidak Bisa Orang Kemudian Melaksanakan Perintah Bertauhid Tanpa Meninggalkan Shirik Jadi Perintah Untuk Bertauhid Berarti Larangan Untuk Melakukan Kesirikan Perintah Untuk Melakukan Sholat Berarti Larangan Untuk Meninggalkan Sholat Larangan Dari Lawannya Contoh Lain Misalnya Ada Maka Ini Ada Perintah Maka Disitu Sekaligus Larangan Memutus Tati Silaturahim Jadi Kalau kita Lihat Seperti Ini Jadi Ketika Ada Perintah Seperti Itu Berarti Langsung Bisa Ditarik Kesimpulan Berarti Dilarang Melakukan Kebalikannya Menyambung Tali Silaturahim Kebalikannya Memutus Ketika Dilarang Ketika Diberintahkan Menyambung Berarti Dilarang Memutus Perintah Untuk Jujur Jujur Diberintahkan Maka Dilarang Lawannya Jujur Yaitu Bohong Perintah Untuk Berdiri Ketika Apa Sholat Bagi Yang Mampu Maka Itu Larangan Untuk Berduduk Dalam Sholat Fardu Ketika Tidak Ada Usur Karena Perintahnya Berdiri Kemudian Yang Terakhir Wanah Yu An Say'i An Say'i Amrun Bilidih Larangan Terhadap Sesuatu Berarti Perintah Untuk Melakukan Lawannya Contoh Disini Kalau Secara Detailnya Wanah Yu An Say'i Larangan Untuk Melakukan Sesuatu Adalah Perintah Yaitu Untuk Sesuatu Salah Satu Dari Lawan Lawannya Larangan Sesuatu Adalah Perintah Mengerjakan Lawannya Tapi Salah Satunya Maka Contohnya Kalau Larangan Duduk Dilarang Duduk Dilarang Duduk Maka Ini Adalah Perintah Dari Salah Satu Lawan Duduk Lawan Duduk Itu Misalnya Berdiri Lawan Duduk Adalah Berbaring Kita Lawan Duduk Misalnya Ada Dua Berdiri Berbaring Ketika Ada Larangan Duduk Maka Perintah Mengerjakan Salah Satu Dari Lawan Dari Duduk Jadi Mengerjakan Berdiri Bisa Atau Berbaring Bisa Ini Misalnya Cara Apa Keedanya Demikian Kita Dilarang Duduk Berarti Kita Diperintahkan Berdiri Atau Kita Berbaring Karena Berdiri Tidak Duduk Berbaring Tidak Duduk Sehingga Kita Telah Mewujudkan Untuk Tidak Duduk Demikian Yang Bisa Kita Bahas Untuk Kesempatan Kali Ini Berkaitan Siapa Saja Yang Menjadi Mukalaf Dan Yang Tidak Wasallallahu Sayyidina Muhammadin Wa'ala Ahli Wasafi Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alam Saja